Pemirsa Jalan Tol Pandaan Malang, Jawa Timur siap melayani pemudik tahun ini. Rencananya, tiga seksi ruas tol Pandaan Malang yang telah dibuka akan digratiskan selama mudik lebaran. Presiden Jokowi Dodo meresmikan tiga seksi ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Peresmian berlangsung di gerbang tol Singosari, Kabupaten Malang. Dengan beroperasinya jalan tol sepanjang lebih dari 30 km ini, diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang orang dan jasa. Adapun selama arus mudik lebaran 2019, Jokowi meminta tarif tol Pandaan Malang digratiskan. Nah, selesainya tol ini, kita harapkan jasa nanti mobilitas barang jasa orang semakin cepat, semakin mempermudah, secara kos juga semakin murah. Dan kita harapkan Malang Raya sebagai senternya parisata, juga di bidang pendidikan, saya kira ini akan sangat membantu sekali untuk pengembangan di bidang parisata dan pendidikan. Tol Padaan Malang terdiri dari lima seksi. Seksi empat dan lima masih dalam tahap pembangunan. Jalan tol yang dibangun dengan nilai investasi 5,97 triliun rupiah ini, diklaim dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padaan menuju Singosari hingga 30 menit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Harajani, Ainews melaporkan.